Oke ini cara setting Trigger ya Trigger M3 jadi kita bagaimana cara menyetting sorry nah ini dia Trigger M3 ini untuk maju dan mundur Oke caranya baut yang ada di sini kita kendorkan menggunakan nguci L Oke seperti itu kita kendorkan seperti ini ya ini ini pas kencang kan jadi harus harus betul-betul hati-hati ya takutnya ini jangan sampai masih terkokang kalau terkokang begitu di kita putar gitu kita buka dia dia nanti akan meledak gitu maksudnya memicu lalu angin keluar ya jadi harus dalam keadaan tidak terkokang release aman nah seperti ini dikendorkan Hai kita kendorkan Hai sampai Hai cengkramannya itu mengendur Nah baru kita bisa maju dan mundurkan nah fungsinya untuk apa ya ini untuk ketika kita menembak jadi telunjuk ini biasanya kan ada yang trouble nya kejauhan atau terlalu dekat nah ketika kita berbicara kenyamanan masing-masing kan berbeda ya terutama mungkin ketika kita berbicara masalah jari telunjuk ada yang panjang ada yang pendek mungkin kan Nah ketika kita berbicaranya trigger yang adjustable ini berarti sudah tidak ada masalah satu masalah terselesaikan kenapa karena ini bisa di adjust atau di setel ya misalkan kurang terlalu jauh kita mau dekatkan tinggal geser saja seperti itu ya dan bahkan bisa paling dekat disini ya Oke caranya begitu kalau sudah dirasa nyaman seperti enaknya disini nih ya udah kemudian kita kencangkan kembali bautnya kita kencangkan kembali bautnya sampai cengkramannya itu kuat jadi tidak bisa digeser seperti itu ya Terima kasih terima kasih